Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka rabbaik Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk La sharika laka Baik sahabat keluarga muslim sekalian Kembali bersama saya dalam kuis Menuju Baytullah Sekarang kita masuk ke dalam babak kedua Yaitu babak lemparan Setiap peserta akan diberikan 10 pertanyaan Dan mereka berhak untuk menjawab dengan Jika jawaban benar dan sempurna akan memperoleh nilai 10 Dan jika kurang sempurna memperoleh nilai 5 Dan jika salah maka diberikan 0 Sementara untuk pihak lawan Jika pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh peserta yang berhak Maka dia ditawarkan untuk menjawabnya dengan konsekuensi Jika benar tambahan nilai 10 untuknya Dan jika salah dikurangi nilai 10 Baiklah untuk kedua peserta insya Allah sudah bisa dipahami pak ya Sekarang kita mulai tadi dari A sekarang kita mulai dari B Untuk pertanyaan lemparan Pertanyaan pertama Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan Pertanian, pertambangan, hasil laut Ternak, temuan emas, dan pera Disebut dengan Zakat Zakat harta Betul 10 Pertanyaan kedua Hukum zakat fitrah adalah Wajib Betul Poin 10 Pertanyaan ketiga Sebutkan Tiga hal saja yang dapat membatalkan sholat Pertama Ketut Kemudian yang kedua Berbicara Kemudian yang ketiga Kejing Kejing Iya Betul Poin 10 Keempat Apakah nama sholat ketika terjadi gerhana matahari Sholat Khusuf Apa? Khusuf 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 Khok Khok atau kaf Khusuf atau khusuf Kaf Khusuf Ya betul 10 Pertanyaan kelima Siapakah nama asli Imam Bukhari Pas Ya Karena pas Maka pertanyaan kelima ini kita lempar kepada peserta A Saya ulangi pertanyaan Siapakah nama asli Imam Bukhari Pas Pas Ya Masuk kepada pertanyaan ke enam Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar Pedang Allah yang terhunus Hamzah Salah Ya karena salah Maka pertanyaan ke enam ini Juga akan kita lempar kepada peserta A Saya ulangi Siapakah Sahabat nabi yang mendapat gelar Pedang Allah yang terhunus Khalid bin Walid Ya betul Untuk peserta A mendapatkan tambahan nilai 10 poin Pertanyaan ke tujuh Siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ya betul Poin 10 Pertanyaan ke delapan Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut Hewan mamalia Atau hewan Lempar Untuk pertanyaan ke delapan Kita akan lempar ke peserta A Diambil atau tidak Soalnya Pertanyaannya adalah Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut Pas Pas Oke Kita lanjut ke pertanyaan ke sembilan Dalam Al-Quran Ada namanya surah Al-Ma'arij Apa artinya Al-Ma'arij artinya tangga-tangga Ya betul Poin 10 Pertanyaan terakhir Nama malaikat yang diperintahkan Allah SWT Untuk menurunkan hujan adalah Mikail Ya betul Poin 10 Sekarang kita masuk kepada pertanyaan lemparan peserta A Sama aturannya seperti tadi peserta B Siap Pak ya Siap Pertanyaan pertama Zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki dan perempuan Muslim yang berkemampuan Dengan syarat-syarat yang ditetapkan disebut Zakat fitrah Betul Poin 10 Kedua Apakah arti zakat secara bahasa Pas Pas oke Peserta B Kita lemparkan pertanyaan ini Menerima atau tidak Menerima Ya Saya ulangi Apakah arti zakat secara bahasa Secara bahasa artinya mensucikan Mensucikan Betul Untuk B ditambah Poin 10 Pertanyaan ketiga Terbagi berapakah najis Dan sebutkan Najis Ya waktu habis Kita lempar Kepada peserta B Apakah mengambil atau tidak 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 Lanjut Pertanyaan keempat Apakah nama sholat Ketika terjadi gerhana bulan Khusuf Betul Poin 10 Pertanyaan kelima Siapakah Sahabat yang paling banyak Meriwayatkan hadith Abu Ghairah Betul Poin 10 Enam Siapakah sahabat nabi Yang mendapat gelar Duta Islam pertama Waktu habis Mohon maaf Kita akan lempar Diterima atau tidak Dengan peserta B Kita lanjutkan Kepada pertanyaan Ketujuh Siapakah Pendiri Organisasi Nahdotul ulama Hashim Al-Ash'ari Betul Poin 10 Kedelapan Hewan yang berkembang biak Dengan cara bertelur Disebut Waktu habis Kita lempar Ke peserta B Apakah Akan mengambil atau tidak Tidak Kita lanjutkan Pertanyaan ke sembilan Sebutkan Satu surah Dalam Al-Quran Yang membuka kedok Orang-orang Munafik Surah Al-Munafik Ya betul sekali Poin 10 Pertanyaan terakhir Sebutkan Nama malaikat Yang diperintahkan Allah Untuk meniup Sangka Kala Betul Poin 10 Ya para pengisian sekalian Kita sudah Menyelesaikan Babak kedua Dengan Perolehan nilai saat ini Untuk Peserta A Bernilai 105 Dan untuk Peserta B Bernilai 125 Ya semakin Menarik Sekali Kuis kita Kali ini Namun Kita harus Jadah sejenak Dan Mendengarkan Pesan-pesan Berikut ini Tetap Bersama kami Dalam Kuis Menuju Baytullah Lãy subscribe cho kisi ierto selamat menikmati